Pelantikan pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara berakhir ricuh. Merasa tidak diajak koordinasi oleh Gubernur, Wakil Gubernur Maluku Utara Al Yassin mengamuk. Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Al Yassin Ali marah kepada Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kemarahan sang wakil kepada Gubernurnya lantaran dirinya diminta melantik pejabat Eslon II di kantor Gubernur. Namun saat ia tiba, ternyata pelantikan berlangsung di kediaman Gubernur. Tadi pagi saya sudah komunikasi dengan Pak Gu, kenapa ini tiba-tiba berubah lagi. Dan ini bagi ada yang sorongin apa, pindahkan ke lokasi lagi. Makanya tadi saya sementara ngomong-ngomong-ngomong-ngomong, saya bilang apa, paket apa kalau begini kita paketin, kalau berjalan tanpa koordinasi, karena tidak hargai saya. Akhirnya Pak Gu juga tidak, ini langsung-langsung dalam ruangan, tidak ngomong apa-apa. Usai insiden tersebut, aktivitas lingkungan Pemprov Maluku Utara berjalan normal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, AI News melaporkan.